PEMBICARA 1 Megalomania merupakan idium yang mungkin sudah cukup sering kita dengar dalam percakapan atau kehidupan keseharian kita. Megalomania merupakan suatu penyakit kejiwaan yang biasanya diperlihatkan dengan sikap narsistik yang berlebihan. Istilah narsistik ini berasal dari kisah mitologi Yunani kuno yang menceritakan mengenai seorang pemuda tampan dan atletis alias berpenampilan fisik yang benar-benar sempurna. Kesempurnaannya inilah yang membuat banyak gadis tergila-gila menyukainya namun pemuda ini mengabaikan mereka. Pemuda inilah yang bernama Narsisisius. Pemuda ini seringkali berkaca dan mengagumi serta memuji kesempurnaan fisik yang dimilikinya. Hingga di suatu hari di saat dia melihat sebuah sungai yang begitu bening dia turun ke sungai tersebut hendak minum dan di dalam air dia melihat wajahnya sendiri. Dia berusaha mengambil wajahnya namun gagal. Akhirnya dia menceburkan diri ke sungai tersebut dengan harapan dia dapat mengambil ketampanannya yang terpantul dari dalam sungai itu untuk menjadi miliknya. Namun sayang sekali sungai itu cukup dalam dan dia pun tenggelam di dalamnya. Narsisius pun mati dalam kecintaannya yang berlebihan kepada dirinya sendiri. Dan berangkat dari kisahnya itulah kemudian lahir istilah Narsis. Sebagaimana yang kerap kita dengar dengan narsistik. Dan narsistik itu pula lah yang menjadi pendorong terbesar lahirnya rasa megalomania dalam diri seseorang. Megalomania ini biasanya sering kita lihat dalam figur publik misalnya artis, seniman, politik, atau dalam kehidupan figur kerohanian. Namun halnya tidak demikian dengan Johannes Pembaptis. Karena Johannes Pembaptis merupakan salah satu tokoh publik masyarakat yang cukup populer sekalipun Johannes Pembaptis bekerja jauh dari keramaian. Berita-berita mengenai pengajaran Johannes Pembaptis telah terdengar kebanyak orang hingga membuat banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta diri mereka dibaptis. Kepopuleran itu bisa saja membuat dia besar kepala bahkan lupa daratan sehingga bisa saja dia menghambat pihak-pihak yang mencoba mengurangi perhatian orang atau yang berupaya untuk menyaingi popularitasnya. Johannes bisa saja mengklaim dirinya adalah Mesias dengan memanfaatkan popularitasnya. Tetapi ternyata Johannes pendidik tidak melakukan hal itu. Dia berbeda. Dia justru menyatakan kepada orang banyak yang bertanya kepadanya mengenai Mesias. Dia justru mengatakan bahwa akan ada yang datang dari belakangnya yang justru jauh lebih besar darinya dan yang lebih berpuasa dari dirinya. Bahkan Johannes mengatakan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Johannes bahkan mengatakan dia yang akan datang akan membaptis dengan roh kudus. Di situ kita melihat bagaimana popularitasnya yang dihadapi oleh Johannes tidak membuat ia sombong. Bahkan lupa daratan. Tidak membuat ia tenggelam. Sebagaimana Narcissus yang mati karena kecintaannya yang berlebihan pada dirinya sendiri. Dan memang berangkat dari kisahnya itulah kemudian lahir istilah narsis. Sebagaimana yang kerap kita dengar. Dan narsistik itu pula lah yang menjadi pendorong terbesar lahirnya rasa megalomania dalam diri seseorang. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Istilah megalomania berasal dari bahasa Yunani yakni megalo yang bermakna hebat, besar, tinggi dan berlebih-lebihan. Dapat dikatakan pengidap megalomania mempunyai obsesi tinggi terhadap dirinya sendiri. Karena mereka berpikir dirinya adalah seseorang yang paling besar, yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling cerdas, pusat perhatian, fokus dan memiliki kekuasaan otoritar. Kondisi tersebut merupakan bentuk gangguan kepribadian karena adanya delusi yang dibangun oleh individu itu sendiri. Orang yang mengidap megalomania tidak akan bahagia bila belum memperoleh pujian, kekaguman dari orang sekitar. Orang yang mengidap megalomania akan memandang rendah orang lain, suka pamer, anti kritik, gila hormat dan dia akan berusaha melakukan dengan berbagai cara. Untuk menghambat orang lain yang dianggapnya mengganggu perhatian besar atau popularitas yang diterimanya selama ini. Dan hal ini cukup sering kita lihat dalam kehidupan sekitar kita, khususnya pada tokoh publik, tokoh-tokoh kerohanian. Oleh sebab itu firman Tuhan pada minggu sesudah Epipanias ini mengingatkan kita akan figur Yohanes Pembaptis yang benar-benar memahami siapakah Yesus. Karena sejak dalam kandungan ibunya Elisabeth, Elisabeth sendiri itu sudah menyaksikan bahwa Maria akan melahirkan bayi Yesus. Yohanes Pembaptis bahkan mengakui bahwa dirinya tidak layak. Karena Yesus anak Allah akan datang kemudian dan dialah yang akan membaptis dengan roh kudus dan di saat dirinya dibaptiskan. Terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, Engkau lah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Melalui pernyataan itu nyatalah bagi kita bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Selamat Minggu Epipanias Minggu Hapapata Lukas 3 ayat 15-17 21-22 Tuhan memberkati. Amin.